Berawal dari hobi, seorang pria di Lumajang raih penghasilan hingga jutaan rupiah dari jual-beli kura-kura berbagai jenis. Bahkan penghasilan jutaan tersebut ia dapatkan tanpa melakukan breder atau budidaya. Cerdik dan tanggap membaca peluang, itulah mungkin untayan makna yang menggambarkan sosok Sultan Nasiroh, warga desa Jati Roto Lumajang. Berawal dari hobi dan memanfaatkan lahan pekarangan rumah yang tak terpakai, ia berhasil membuat kantongnya kebanjiran rupiah. Usaha memelihara dan menjual kura-kura ini ia mulai sekitar tahun 2020 lalu. Setiap hari ia sibuk mengurusi ratusan kura-kura yang ia pelihara mulai membersihkan kandang, dan setiap ekor kura-kura juga ia jaga kebersihannya. Sementara untuk pakan kura-kura, ia memakai pelet, ikan, dan ulat Hong Kong. Terdapat sekitar 10 jenis kura-kura yang ia pelihara, diantaranya jenis Brazilia, dada merah, dada putih, aligator, okadia, pikta-pikta, dan peninsula. Kini tanpa melakukan budidaya, Sultan Nasiroh yang hanya memberi kura-kura dari para pembudidaya, serta terkadang kura-kura ia pelihara lama hingga membesar. Ia mampu meraih omset hingga 10 juta rupiah per bulan. Sejak tahun 2020, perkiraan 3 tahunan, dah. Ada berapa jenis yang dibedaya? Kurang lebih 10 jenis. Bersihin kandang sama ganti air, 1 hari sekali, sama ngasih makan. Kalau harga mengadar yang murah sampai termahan, bro? Harga yang paling murah itu Rp50.000 sampai Rp2 jutaan. Selama ini, peminannya gimana, mas? Ya, lumayan, lumayan banyak, dah. Karena ini di bidang hobi. Dari mana aja, ben? Dari luar kota, mulai dari Surabaya, Malang, Jakarta, sampai luar pulau, Kalimantan, Sumatera. Pakan bisa pelet sama ulat Hongkong, jangkrik, ikan, udang, pokoknya yang bau-bau amis itu. Penjualan omset 1 bulan mulai dari Rp3 sampai Rp10 jutaan per bulan. Satu ekor kura-kura ini dijual mulai harga Rp50.000 hingga Rp2 jutaan tergantung ukuran dan jenis kura-kura. Ia memasarkan kura-kuranya melalui media sosial dan diminati sejumlah pembeli dari sejumlah kota seperti Surabaya, Malang, Jakarta, dan Kalimantan. Dari Lumajang, Yongki Nugroho, JTV